Kondisi Timur Tengah semakin tak kondusif, selesai pemimpin Hamas Ismail Hania tewas pada akhir Juli 2024. Pasalnya beberapa negara mengancam akan melayangkan serangan balasan ke Israel. Bahkan gini Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Indonesia mendesak warga negara Indonesia atau WNI agar keluar dari Lebanon. Negotif dari tribunews.com, pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Lu melalui siaran versinya pada minggu 4 Agustus. Pihaknya meminta agar WNI tidak melakukan perjalanan ke Lebanon, Iran, dan juga Israel. Hal itu dikarenakan perkembangan kawasan Timur Tengah yang semakin mencekam. Oleh sebab itu, dengan menghindari tiga wilayah tersebut, diharapkan demi keselamatan dan keamanan. Selain itu, Kemlu RI juga menghimbau agar WNI yang berada di Lebanon untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Jika ada WNI yang berada di tiga wilayah itu, Kemlu meminta agar warga meningkatkan kewaspadaan. Bahkan WNI diminta terus mengikuti langkah-langkah kontingensi yang diarahkan oleh perwakilan Indonesia. Selain pemerintah Indonesia, sejumlah negara parah seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Peranggis telah lebih dulu mendesak warganya segera meninggalkan Lebanon. Terlatirkan ketegangan di Timur Tengah yang semakin memanas akan memicu meluasnya konflik di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!